Kementerian Pertanian Kami telah melaksanakan program TOT dan BIMTEK Dan saat ini telah siap 18.407 petugas vaksinator di 19 provinsi yang tertular PMK Kuntoro menambahkan vaksinasi merupakan tindakan permanen dalam mengendalikan wabah PMK Karena itu ia menegaskan pemerintah akan mengejar target vaksinasi secara cepat Untuk mencapai kekebalan kelompok pada minimal 80% populasi hewan rentan Kami informasikan bahwa tindakan vaksinasi merupakan tindakan permanen Di dalam mengendalikan wabah PMK Dan memberikan kekebalan hewan ternak terhadap virus PMK Ada pun hewan ternak yang pernah terjangkit PMK dan sembuh Untuk sementara tidak menjadi target vaksinasi darurat Karena telah memiliki kekebalan alami Karena itu pemerintah mengejar target vaksinasi untuk dilaksanakan secara cepat dan masal Agar mencapai kekebalan kelompok pada minimal 80% populasi hewan rentan Dari Jakarta, Suradinata melaporkan Terima kasih telah menonton!